Pemirsa, kembali kami hadir dalam wawancara Lideronomics Indonesia bersama saya, Michael Wewengkang. Kami sentiasa berusaha untuk menghadirkan topik kepemimpinan. Tentunya disorot dari berbagai aspek yang akan disampaikan oleh para narasumber kami. Tentunya para narasumber kami adalah mereka yang kaya dengan ilmu pengetahuan dan juga pengalaman. Dan lebih dari itu tentunya kaya dengan hati yang ingin berbagi. Nah pada kesempatan ini kami sangat-sangat berbangga sebab kami dapat menghadirkan seorang tokoh saya sebut dengan hormat, Dr. Daniel Ronda. Dia adalah seorang autor atau penulis buku dan juga seorang pembicara. dan sekarang ini adalah associate professor dan juga dalam posisi sekarang ini sebagai pucuk pimpinan dari sebuah organisasi besar yang membawahi ratusan ribu orang, Dr. Daniel Ronda. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak Michael. Selamat berjumpa. Ini di Jakarta, Pak ya? Iya, betul, Pak. Oke, pemirsa. Jadi ini adalah wawancara virtual antara Kuala Lumpur dan Jakarta. Harap Jakarta cukup baik, Pak ya? Ya, kami hari ini sudah cerah sedikit. Tapi banjir cukup merata di berbagai tempat di Jakarta. Wah. Oke, Pak. Saya panggil Pak Daniel ini lebih senangnya ini. Pak Daniel, kita cukup dibanjiri dengan informasi-informasi dari media sosial tentang isu kudetan. Oke, kita tidak akan membicarakan hal itu. Tetapi dari hal ini, saya melihat sesuatu yang menarik, yang mungkin bisa kita angkat, yaitu tentang oposisi, Pak. Menurut pandangan Bapak, apakah seorang pemimpin dapat menghilangkan semua oposisi? Atau hal-hal yang berpotensi untuk melahirkan oposisi? Bagaimana, Pak? Ya, saya rasa oposisi adalah sesuatu yang istilah yang memang cocok untuk di politik, di pemerintahan. Tetapi di organisasi biasanya kita mungkin tidak menyebut oposisi, tetapi memberikan kritik saran atau memberikan masukan. Saya rasa perlu ada yang kritis di setiap organisasi, di setiap lembaga. Tentu namanya berbeda-beda. Kalau di pemerintahan perlu ada oposisi, atau orang yang mengawasi jalannya pemerintahan, mengontrol. Tetapi di organisasi mungkin kita sebut dengan lembaga, kalau mau dibentuk lembaga boleh juga, apakah lead bank. Tetapi kalau namanya mungkin disebut dengan kritik atau saran atau masukan. Seperti itu, Pak. Jadi sebenarnya walaupun tidak disebutkan sebagai oposisi, tetapi sebenarnya itu sesuatu yang pasti akan ada. Sebab harus ada kritik dan saran, Pak. Benar sekali. Karena memang itu para pemimpin harus menghadirkan suatu channel atau saluran untuk dia mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya tentang produk yang dihasilkan ataupun jasa yang dihasilkan ataupun apapun daripada organisasi itu kerjakan. Maka dia membutuhkan feedback, tapi bukan hanya feedback daripada hasil, tetapi dalam proses itu pun dia akan dilibatkan dengan banyak hal sehingga dia perlu mendapatkan informasi, masukan terhadap apa-apa yang berjalan kurang baik dan seterusnya. Seandainya, Pak, dia tidak menyediakan sarana-sarana tersebut, apakah itu bisa menyebabkan sebuah organisasi tidak akan ada orang yang memberikan atau menempatkan diri sebagai oposisi atau pemberi saran dan pemberi kritik? Ya, memang sekarang ini mau tidak mau kita harus menyediakan ruang atau channel atau saluran untuk itu. Kalau tidak, maka kita pasti organisasi itu akan lama-lama akan ditinggalkan lumpuh dan tidak berefektif lagi. Kasus yang kita lihat, kasus misalnya yang terbaru di Indonesia, ada seorang warganet atau netizen yang mereview produk, sebuah produk yang terkenal di Indonesia, produk sepatu, tas, dan semua yang bersifat mountain, pendakian, dan sebagainya. Nah, ketika direview, ternyata CEO atau big boss-big bossnya keberatan dengan review itu. Lalu dia memberikan surat somasi peringatan dan sebagainya, justru menjadi viral. Akhirnya mereka rame-rame boikot produk itu. Jadi, mungkin sudah dengar ya, kita tidak sebut produk di sini. Tapi itu sesuatu yang sekarang ini bukan hanya di internal yang seringkali memberikan masukan. Dengan adanya dunia digital, maka masukan kritik saran itu justru banyak juga datang dari feedback dari media sosial. Dan itu para pemimpin harus mulai memperhatikan. Mungkin kalau dia tidak terlalu kuat. Kadang-kadang ada pemimpin yang istilah dalam bahasa Indonesia-nya, idiomnya itu telinganya tipis, itu kalau telinganya tipis, seharusnya telinganya tebal sebagai pemimpin. Tetapi kadang-kadang ada yang telinganya tipis, maka dia bisa meng-hire atau mempekerjakan satu lembaga yang mungkin menyaring semua masukan kritik dan sebagainya. Sehingga ketika tiba di meja pimpinan sudah berupa semacam summary-nya. Sehingga dia tidak akan merasa sakit telinganya mendengarkan kritikan dan masukan. Karena itu memang sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat sebenarnya penting dan sangat berguna untuk kita menerima kritikan dan masukan. Tetapi tidak semua orang siap. Seperti Pak Michael katakan itu tadi. Jadi kalau kita tidak menyediakan saluran, pasti akan muncul walaupun di luar dari intern kita muncul kritikan. Jadi alangkah baiknya kalau di dalam internal kita, kita menyediakan saluran itu sehingga itu akan jauh lebih siap ketika kita menerima kritikan-kritikan tersebut. Begitu Pak. Benar, benar sekali. Karena justru kritikan itulah yang akan membesarkan organisasi itu. Nah tentu di dalam buku-buku literatur kepemimpinan, memang ada istilahnya, saya sederhanakan itu nyinyir ya. Memang ada yang memang luka batin atau kepahitan atau apapun istilahnya dalam organisasi. Dia memiliki istilahnya dalam ilmu kepemimpinan itu ada sesuatu yang sinis sudah ada dalam hatinya, sehingga dia tidak mampu melihat yang baik dari perusahaan itu, sehingga dia mengkritisi. Nah kita juga pemimpin harus pandai memilah. mana kritik-kritik yang reasonable, masuk akal, yang benar, bisa dilihat, objektif, dan yang memang kerjaannya hanya melemparkan kritik saja untuk membuat perusahaan itu mungkin, atau organisasi itu, atau apapun lembaga itu tidak jalan. Mungkin dia ingin membuat chaos saja. Ada orang-orang yang evil, ada orang-orang yang jahat memang. Memang kita harus pandai membedakan itu. Jadi seorang pemimpin harus menyadari pasti oposisi ada, tetapi seorang pemimpin harus menciptakan ruang bagi oposisi, sehingga oposisi yang muncul atau kritik dan saran yang muncul itu akan bisa disaring, dan akan bisa memberikan efek yang positif malah kepada kepemimpinan. Iya, betul. Dan jangan heran bahwa pasti akan ada kritik-kritik yang sebenarnya itu evil, itu memang sengaja untuk menjatuhkan kita. Begitu Pak ya? Iya, itu memang di dalam kategori organisasi, memang selalu akan ada orang yang istilahnya barisan sakit hati, itu juga ada. Jadi memang dia tidak akan pernah melihat yang baik, semua yang dilakukan oleh pemimpin akan dikritisinya. Apapun tidak ada yang benar di matanya. Jadi itu yang terjadi. Kalau dilihat presiden kita sekarang, apapun yang dilakukannya salah. Kalau dia tidak senang, kalau di posisi yang ekstrim, yang senang, dia tentu akan memuji setinggi langit. Kalau kita, kita harus objektif. Mana kelemahan, mana sisi baik, dan semuanya secara objektif. Saya rasa itu yang paling penting. Pak, apakah tidak memungkinkan untuk kita bisa menjalankan suatu model kepemimpinan yang akhirnya bisa menyenangkan semua pihak, sehingga tidak memungkinkan lahirnya sebuah oposisi, Pak? Nah, itu yang tidak ada dalam buku literatur kepemimpinan dan pengalaman kepemimpinan. Jadi kalau kita mencari sesuatu yang 100% orang semua bisa menyenangkan, bisa menyenangkan, itu tidak mungkin. Jadi hampir saya tidak menemukan sepanjang saya membaca buku kepemimpinan, tidak menemukan akan hal itu. Tetapi justru kepemimpinan itu, kritik dalam kepemimpinan, oposisi atau saran dan masukan dalam kepemimpinan itu, justru memang diperlukan. Jadi memang bukan sesuatu yang dihilangkan, tetapi dikelola, dimanage. Sama seperti ada satu buku yang disebut Stress Management atau Management Stress, itu juga kita mengelola oposisi, mengelola kritik, mengelola hal-hal yang bersifat masukan yang perlu ada. Jadi hampir tidak mungkin. Dan kalau berharap ada itu, maka dia akan frustrasi. Orang itu akan frustrasi, pemimpin itu akan frustrasi kalau dia bisa. Dan akhirnya tangki cinta dia, kasih dia, karena orang pemimpin itu harus memiliki kasih, sehingga dia mampu mendorong, memberi encouragement, memberikan semangat, itu akan habis nanti. Kalau dia ingin menyenangkan, akhirnya dia menjadi pleaser yang ingin menyenangkan, tapi akhirnya dia sendiri kelelahan secara emosional. Jadi tidak mungkin itu. Wah, begitu Pak ya. Seandainya dia merasa bahwa, wow, saya sedang menikmati, tidak ada yang mengeritik saya, sebenarnya itu satu signal bahwa dia sedang dalam posisi yang sedang berbahaya, Pak ya. Ya, tapi keberhasilan dia ketika kritik-kritik dan saran itu terkelola dengan baik, maka dia akan menjadi sebuah gaya hidup organisasi atau lifestyle organisasi, sehingga dia tidak masuk ke dunia konflik. Karena begini, kalau kritik saran masukkan oposisi itu tidak dikelola, dia akan terbendung. Nah, terbendung itu laksana air, dia akan menjadi sebuah disaster, bencana. Bagi, kalau itu dibiarkan tertutup. Nah, kalau tertutup ini, maka orang-orang itu akan memakai kalimat-kalimat yang sudah tidak etis lagi. Misalnya dia ingin mengkritisi bonus, mengkritisi kinerja, mengkritisi peraturan. Kalau saluran itu ada, maka komunikasi dan bahasa itu akan baik. Atmosfernya kalau dipelihara oleh pemimpin, maka akan baik. Tetapi jika ditutup, maka kritik kelihatan, tapi sudah kata-kata yang tidak pantas, mungkin sudah keluar, hal-hal yang negatif keluar. sehingga pemimpin yang menyadari kritikan itu tidak lagi mampu mengolah hakikat daripada kritikan atau oposisi itu, tapi malah melihat caranya. Makanya orang Indonesia atau orang Timur bilang, saya ini tidak sesenang dengan caranya, katanya ya. bukan kritikannya, caranya. Kenapa bisa caranya dimasalahkan? Karena sudah tertutup. Orang yang tertutup, maka dia menaikkan level kritiknya. Wah. Itu. Level kritiknya dari menyampaikan saran, menjadi memasukkan unsur tekanan emosional itu. Misalnya dalam konflik suami istri aja kan gitu ya. Misalnya kita berkonflik dengan pasangan kita, kalau dia sudah tertutupi salurannya, maka dia memakai kalimat-kalimat yang, kamu tidak pernah perhatikan saya, padahal baru satu kali ya, tapi kan lah, atau dua kali. Kamu tidak pernah begini. Dan yang mendengar juga jadi emosi. Karena itu tadi, ketutup saluran itu. Wah. Oke Pak. Wah, sangat menarik. Jadi rupanya bagaimana kita mengelola satu strategi di dalam menampung kritik dan saran ini, sebab ternyata kritik dan saran ini akan memberi daya maju, daya kembang dari sebuah organisasi. Tetapi ketika itu hanya ditampung-ditampung, dan itu nantinya akan menghasilkan cara yang tidak sehat Pak ya, yang akhirnya tidak memberikan dampak positif, tetapi malah akan merugikan organisasi tersebut. ada lagi Pak saran yang lain yang Bapak lihat? Jadi mengelola daripada kritik, saran, masukan, dan juga kalau ada hal-hal yang bersifat oposisi dari orang-orang yang di sekitar kita, tergantung jenis organisasinya, maka memang langkah pertama tentu persiapan mental sebagai pemimpin. Saya seperti mengulang sedikit, jadi persiapan mental dari pemimpin, bahwa pemimpin, setiap pemimpin harus siap menerima bukan hanya pujian, ABS Bapak Senang, asal Bapak Senang, asal Ibu Senang, tapi kita siap menerima segala masukan, itu siap mental. Ada pepatah orang Malaysia bagian Kalimantan bilang, kalau monyet itu semakin dia naik ke atas pohon, semakin kelihatan pantatnya yang jelek. Jadi semakin kita di atas, semakin akan orang menyoroti kelemahan baik pribadi kita, maupun kebijakan kita, maupun langkah-langkah yang kita lakukan secara organisasi. Nah kita harus siap mental. Tetapi yang kedua tentu kita memiliki tim inti yang akan membantu mengolah setiap kritikan dan masukan itu. Jadi kita perlu ada punya tim inti mengolahnya. Lalu yang ketiga setelah diolah, tentu kita ketiga menciptakan atmosfer yang baik, atmosfer yang sehat, atmosfer yang kekeluargaan, atau apapun filosofi dari organisasi itu. Misalnya dia mengembangkan filosofi P.K. Ojong, misalnya Petrus Canisius Ojong yang punya kompas, menerapkan prinsip kekeluargaan dalam kompas Gramedia Group. Sehingga dia memang meninggal muda di tahun 90-an, dia menerapkan misalnya bonus THR-nya bisa sampai dua kali THR, kalau yang lembur dikasih telur dan sebagainya, dia sendiri datang menyapa karyawan-karyawan. Nah itu filosofi atmosfer ini perlu diciptakan. Yang ketiga itu. Jadi atmosfer ke filosofi apa? Misalnya ada organisasi yang menerapkan filosofi kasih, ada yang menerapkan filosofi kekeluargaan, ada yang menerapkan filosofi kebersamaan, ataupun apa. Tapi yang jelas, di dalam literatur kepemimpinan, maupun kalau kita melakukan akreditasi, saya kebetulan di Badan Akreditasi Nasional untuk akreditasi di Kementerian Pendidikan, jadi perlu ada menciptakan, ditanya di sana salah satu standarnya adalah, apakah ada atmosfer akademik? Jadi bukan hanya sekedar dosen mengajar pulang, dosen mengajar dengan masyarakat pulang, tapi diharapkan ada interaksi, ada fellowship, dan seterusnya. Nah di organisasi pun seperti itu. Harus kita berani menciptakan atmosfer kebersamaan itu. Sehingga saluran-saluran, oposisi saluran itu tetap tersalurkan, tapi dengan etika dan kesopanan sesuai dengan budaya kita di mana organisasi itu berada. Jadi minimal tiga hal ini perlu dikembangkan, sehingga kita menerima itu sebagai bagian dari, untuk mengembangkan daripada organisasi itu sendiri. Wah, terima kasih Pak. Ini sudah SKS berapa ini Pak? Gak sama-sama belajar. Nah itulah beberapa pemikiran yang tentunya masih langkah di dalam, mungkin dalam dunia kepemimpinan, memandang oposisi itu dengan cara pandang yang indah seperti ini, dan dapat mengelolanya, dan akhirnya dapat menggunakan itu secara baik. Nah kita akan masih meneruskan pembicaraan hangat dengan Dr. Ronda, namun kita rehat sejenak, tetapi begini, kita mau bicara tentang pensiun. Tentunya seorang pemimpin tidak akan melihat bahwa jabatan itu akan dia pegang selamanya. Itu ada waktunya. Nah bagaimana menghadapi pensiun daripada posisi atau jabatan itu, ikuti setelah kita rehat sejenak. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.